Di antara waktu 30 tahun itu kan banyak sekali dinamika yang terjadi ketika mereka sendiri besar, ketika mereka sendiri dewasa, itu yang membuat sebagian, nah saya nggak berani bicara prosentasenya, tapi sebagian yang cukup signifikan itu tidak memiliki sosok seorang ayah yang katakanlah bisa menjadi role model mereka. Jadi ketika Amin, especially Anies Baswedan ini menjadi presiden, itu seakan-akan memberikan kepada mereka ayah yang bisa dijadikan sebagai ayah bersama, ini adalah zaman dimana milenial ini kebanyakan atau sebagian itu fatherless kan, kehilangan sosok seorang ayah yang bisa diajadikan sebagai role model. Nah jadi kekosongan itu kan akan sangat bagus, akan sangat dahsyat diisi oleh presiden, oleh presidennya, oleh pemimpin nomor satu, dan ini pas banget, udah nggak ada bandingannya nih kalau kita bilang, beruntung deh milenial ini beruntung banget kalau presidennya sosok seperti Anies Baswedan itu beruntung sekali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini sedikit pembahasan mengenai tadi ya, tadi kan milenial dan contoh role model bapak itu ya, bisa dilulangi sedikit dok? Iya, konfigurasi milenial itu 60 persen, sekitar 158 juta. Nah mereka ini kan lahir dari orang tua yang lahir di mulai 1960-an, ya kan? 1960, 70, 80. Mereka menghasilkan milenial ini. Nah di antara waktu 30 tahun itu kan banyak sekali dinamika yang terjadi ketika mereka sendiri besar, ketika mereka sendiri dewasa, itu yang membuat sebagian, nah saya nggak berani bicara prosentasenya, tapi sebagian yang cukup signifikan itu tidak memiliki sosok seorang ayah yang katakanlah bisa menjadi role model mereka. Jadi ketika Amin, especially Anies Baswedan ini menjadi presiden, itu seakan-akan memberikan kepada mereka ayah yang bisa dijadikan sebagai ayah bersama. Untuk para milenial ini, ayah yang bisa menjadi teladan, yang bisa mengasuh mereka, yang bisa mereka banggakan, ya? Ini adalah zaman di mana milenial ini kebanyakan atau sebagian itu fatherless, kan? Iya. Kehilangan sosok seorang ayah yang bisa diajadikan sebagai role model. Iya. Nah, jadi kekosongan itu kan akan sangat bagus, akan sangat dahsyat diisi oleh presiden. Oleh presidennya. Oleh pemimpin nomor satu. Oleh pemimpinnya, iya kan? Dan ini pas banget. Udah nggak ada bandingannya nih kalau kita bilang. Udah nggak ada bandingannya sebagai ayah yang baik. Karena dia sudah terbukti, dia mengasuh empat anak dengan sangat bagus, anak-anaknya sangat berkualitas. Nggak ada yang aneh-aneh. Nggak ada yang aneh-aneh. Enak banget punya anak empat. Empat gitu loh. Ada empat, tiga cowok nggak ada yang aneh. Nggak ada yang aneh, semuanya bagus, kualitas bagus, sekolahnya bagus, masuk universitas juga bagus. Bisa, masing-masing itu bisa menjadi role model bagi milenial-milenial di usia-usia mereka. Ya, jadi ini penting sekali ya. Karena kekosongan sosok seorang ayah itu terjadi pada banyak keluarga di Indonesia saat ini. Apalagi lebih parah lagi yang lahir dari orang tua yang kelahiran 80 nih. Karena dari sejak bayi ini mereka udah diatus sama handphone. Udah kenal sama internet. Hubungan antara orang tua, antara ayah itu udah hampir nggak ada. Jadi ini menciptakan situasi fatherless ya. Nah, kalau situasi fatherless mereka pasti akan cari-cari. Siapa yang mereka jadikan sebagai teladan yang mereka nggak punya. Nah, dadirlah nih sosok presiden, sosok pemimpin yang bener-bener sangat layak untuk mereka jadikan itu sebagai sosok seorang ayah. Dan itu peluang besar ya bagi Anies. Peluang besar bagi Anies. Asal bisa menggarap sisi milenial yang merasa kehilangan sosok ayah itu ya. Dan nggak bisa dibandingin sama yang lain. Iya, iya. Let's say misalnya kita lihat alam ganjar. Anak yang bagus, berkualitas. Tapi kan satu. Anies menghasilkan empat loh. Iya, iya, iya. Nggak mudah loh. Iya, iya, iya. Mengasuh, mendidik, dan merawat empat anak itu nggak? Ini satu. Dan tiga jagoan lagi kan? Tiga jagoan lagi gitu. Empat banding satu. Iya, iya. Gitu, iya. Dan anak-anaknya juga dapat biasiswa ke luar negeri. Iya. Bolak-balik, bolak-balik, ya. Makanya. Jadi kan memang beruntung lah ya. Yang satu, calon satunya satu juga, ya kan? Satu juga, ya. Oke. Beruntung deh. Beruntung deh. Milenial ini beruntung banget. Kalau presidennya sosok seperti Anies itu ya. Sosok seperti Anies Basudan itu beruntung sekali. Dan dia tidak ragu-ragu dan tidak malu untuk menampilkan anak-anaknya di muka publik yang penting. Iya, iya. Karena kan memang layak. Iya, layak. Sehingga si milenial ini itu juga bisa melihat, oh kalau presidenku dia, nanti dalam lima tahun itu aku akan mendapatkan sosok dia gitu loh. Sebagai role model aku. Saya terus terang ya, kelebihannya itu keempat anak Anies itu orangnya bersahaja semua lah ya. Itu kan hasil didikan, bukan sekedar didikan, sebaik teladan. Iya, iya. Karena didikan yang terbaik itu adalah contoh. Iya, iya. Berarti kalau kita lihat dari anak-anaknya dia itu, berarti Anies dan Mbak Ferry itu berhasil menjadi role model teladan hidup, contoh yang hidup bagi anak-anaknya. Terus setelah ngebet tuh, ngajak Tia untuk nyanyi lagu Anies Presiden itu, mudah-mudahan dia mau nanti. Bagus banget. Karena saya mau pakai, mau buat yang edisi milenial. Itu bagus banget tuh. Edisi milenial sama zelenial gitu. Milenial, zelenial. Iya. Pas banget tuh kan, si Tia sama adik-adiknya tuh kan pas banget. Iya, mudah-mudahan mau gitu. Bagus, bagus. Kemarin minta izin Anies belum dibolehkan. Karena pada waktu itu bilang, cari yang belum mendukung. Saya bilang, kan kita mau kampanye, masa yang kampanye belum yang mendukung ya kan? Gak mungkin. Jadi Anies tuh bisa banget jadi foster parents buat 158 juta milenial ini loh. Oke. Karena mereka nanti, dalam 5 tahun tuh mereka mulai dari jadi milenial sampai jadi dewasa kan. Terus diasuh sama bapak bangsa yang kualitasnya seperti Anies Baswedan. Kan tuh luar biasa banget. Oke. Iya ya. Bagian akhir ini, saya ingin mengajak hal yang berangkali dokter sebenarnya concern. Tapi mungkin belum disebutkan aja. Saya selalu membayangkan ya, Indonesia itu harus membangun masyarakat yang religius. Kalau spiritual kan, itu ada di dalam diri. Tapi religius itu masyarakat yang ya. Representatif. Iya. Jadi mau dia Islam, mau dia Kristen, tapi dia religius. Karena dalam bayangan saya, masyarakat yang religius itu adalah masyarakat yang tidak membiarkan tetangganya kelaparan. Betul. Tidak membiarkan tetangganya misalnya hidup dalam kekurangan dan kesusahan yang luar biasa. Senantiasa saling menjaga silaturahmi dan lain-lain. Itu masyarakat yang religius. Dan dengan santanya kita mengatakan itu masyarakat Pancasilais. Iya. Tetapi kita jauh sekali sudah dari itu. Dalam terutama 10 tahun terakhir ini ya. 10 tahun, iya. 9 tahun lah. Dimana masyarakat terpecah. Ada kohesifitas sosial yang terpecah. Padahal kalau kita bicara role model. Beruntung kita seorang muslim ini punya satu bulan. Dimana rasa religiusitas dan spiritualitas itu tinggi banget. Di empower ya. Bayar zakat mal di bulan itu. Kemudian hanya karena iming-iming pahalanya berkali-kali lipat. Padahal itu kan hal yang irasional sebenarnya. Bukan irasional apa istilahnya. Hal yang tidak real. Tidak physically lah. Tidak physically kan. Nah. Tapi itu sudah sanggup menggerakkan. Mulai dari orang yang paling miskin. Penelan paling kaya. Seorang muslim untuk berderma. Untuk berpartisipasi. Untuk sholat lebih lama dan lain sebagainya. Saya membayangkan kalau pemimpin membangun masyarakat yang religius. Itu 75% soal kita berakhir. Iya. Tinggal nanti dia tinggal manajemen aja ibaratnya. Iya betul. Karena semua bergerak sendiri. Kenapa terjadi perpecahan ya. Kohesivitas itu menjadi sangat boleh dibilang kita tuh terkikis abis itu. Karena sidik amanahnya tuh gak dapet 9 tahun ini. Iya kan. Kita kan butuh pemimpin tuh jujur. Enggak. Kalau bahasa Jawa tuh mencela-mencela. Ada pepatahnya itu. Esok tempe sore dele. Tahu gak orang Palembang nih. Esok tempe sore dele. Iya saya 5 tahun setengah di Jogja. Esok dele. Esok dele sore tempe. Bukan sore tempe esok dele. Pagi-paginya masih jadi ke dele. Sorenya udah jadi tempe. Artinya tuh. Pagi dele. Paginya dele. Pagi dele sore tempe. Udah jadi tempe goreng tepung gitu kan. Nah ini yang udah dilihat oleh masyarakat. Jadi kejujuran itu sangat penting. Kejujuran itu sangat penting banget banget. Dan yang kedua adalah amanah. Ya kita bagaimana kita bisa melihat negara ini dijaga dengan amanah yang bagus. Karena itu harapan kita. Orang yang sidik. Orang yang jujur. Orang yang amanah itu kan orang yang imannya tinggi dan takwanya tinggi kan. Makanya kayaknya tuh udah gak ada alasan apapun untuk gak memilih amin deh. Iya, iya, iya. Mau dilihat dari, mau dilihat dari, apa tuh namanya? Sudut 360 derajat deh gitu. Jadi tidak ada blind spot lagi. Tidak ada blind spot lagi. 89 persen muslim, muslimah. Sisanya adalah masyarakat yang juga non-muslim yang juga religius. Religiusitasnya juga tinggi. Jadi menurut kita tuh asik banget gitu. Saya udah ngebayangin 5 tahun ke depan tuh asik banget. Nah belum lagi kalau kita bicara ada satu aspek yang juga berangkali keunggulan dari Amin. Yaitu pemahaman dia tentang praktik berdemokrasi. Itu yang saya anggap kok gak dimiliki oleh pasangan lainnya. Mahfud mungkin paham. Ganjar saya meragukannya. Karena dia tidak hidup di dalam lingkungan yang benar-benar punya wacana demokrasi. Dan jangan lupa dia bukan aktivis mahasiswa waktu itu. Ya adalah aktivis pencinta alam. Tapi bukan aktivis studi gitu. Walaupun saya akui dia pencinta alam yang paling intelekt. Ya kira-kira begitu ya. Pencinta alam yang paling intelekt. Tapi Anies bergelut dengan isu-isu demokratis. Sejak mahasiswa. Bahkan Anies menjadi ketua senat mahasiswa. Isu tersebut tentu tidak digeluti oleh Prabowo Subianto yang menantu seorang presiden dan seorang jenderal Angkatan Darat. Jadi saya terus terang saja. Kalau mau jujur. Mendukung Amin itu pada bagian ininya. Anies ini. Jadi pada freedom of speech ya. Jadi termasuk freedom from fear gitu. Jadi kebebasan dari rasa takut. Coba bayangkan. Setiap kita ngomong ini bisa punya potensi untuk dilaporkan dan dipenjarakan. Saat ini kan? Iya. 9 tahun ini. Saya tidak membayangkan seorang dokter adalah seorang yang pencuri, pencoleng dan lain sebagainya. Tapi dokter yang cantik ini bisa dipenjarakan karena pernyataannya yang sangat logis, rasional dan kritis. Coba bayangkan. Iya. Nah itu ini silahkan dok. Iya itu salah satu hal yang juga saya akan saya bilang 5 tahun ke depan tuh bakal asik banget tuh kalau Amin jadi presiden dan wakil presiden. Iya. Karena itu tadi. Saya kan sering kali ketika saya kritis bicara dan hampir setiap hari saya kritis. Iya. Itu selalu ada sejak komentar gak takut gak bahayata dan segala macam. Loh 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 gak bahayata. Itu kan justru menunjukkan. Itulah justru menunjukkan fear syndrome itu udah terjadi gitu loh. Sindroma ketakutan terus menerus untuk bicara dengan, bicara dalam koridor demokrasi. Karena negara kita tuh negara demokrasi. Itu hilang sama sekali tuh dari masyarakat kita. Padahal itu rights ya. Human rights. Hak asasi buat kita untuk bicara. Dan itu sebenarnya hak, apa ya istilahnya, hak dasar aja. Hak dasar, hak fundamental dari seorang manusia ya. Hak dasar yang sebenarnya gini, pemerintah kan tidak ngasih apa-apa dalam hal kebebasan itu. Iya masa sih untuk bicara kita juga gak boleh. Kecuali kalau sudah generasi berikutnya hak ekosok, ekonomi sosok dan cultural right. Nah itu terutama ekonomi kan. Nah itu kan peran negara jauh lebih aktif lagi. Harus kasih makan, memastikan orang sekolah. Tapi ini hak yang, hak political right seperti ini saja gak dikasih sama negara. Political right itu hak bicara itu yang sangat fundamental bagi warga negara. Itu habis loh, kecabut gitu loh. Sehingga yang ada akhirnya kita mengalami fear syndrome berjamaah. Kita itu kayak seperti kita misalnya. Kan kita tidak minta sesuatu dari negara. Menuntut setiap hari negara, kasih makan, kasih apa. Kita merasa bahwa kita sebagai warga negara cukup baiklah. Tidak mau membebani pemerintahan yang sudah terbanyak bebannya. Tapi please, kasih ruang kebebasan untuk berbicara. Bukan kasih, maksudnya jangan renggut. Kalau kasih kan soalannya milik dia. Jangan renggut hak yang fundamental dan yang paling sebenarnya tidak susah untuk dijaga kalau salahnya pemerintah. Masa yang abstrak pun mau diambil juga sama dia? Kayak kita anak-anak ya, dari bayi ke balita itu. Yang paling kita tunggu-tunggu untuk menunjukkan dia tidak mengalami persoalan itu kan bicaranya dia tau. Nah masa kemampuan bicara sebagai indikator kognitif yang bagus itu dicabut sama negara? Kan aneh banget itu. Terima kasih telah menonton!